Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan satu tas untuk perjalanan lokal dan dua tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkema. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat, semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungan yang terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu per satu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ketasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri. Coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak se-efisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin, seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan, dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan, dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Terima kasih telah menonton!